Pemilihan Umum Kota Tarakan Masyarakat perlu dilibatkan karena akan dilakukan kembali perekrutan badan ad hoc untuk melaksanakan PSU dan pemetaan daftar pemilihan tetap atau DPT. Deddy Herdianto mengingatkan pada pelaksanaan PSU ini partai politik tidak diperbolehkan melakukan kampanye, namun seluruh elemen masyarakat diajak untuk menyukseskan PSU. Nantinya seluruh peserta yang hadir tadi itu bisa membawa semangat sekaligus menyampaikan ke kolega yang paling terdekat ya. Kolega kemudian teman-teman baik itu di kelompok maupun di komunitasnya menguat pelaksanaan pemungutan suara ulang itu di tanggal 13 dan kita meminta seluruh elemen masyarakat bersama-sama mensukseskan kegiatan tersebut. Sementara itu penjabat wali kota Tarakan Bustan menjelaskan pada hari pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU, anak sekolah yang berada di kecamatan Tarakan Tengah akan diliburkan untuk mendukung kelancaran PSU. Kalau sementara kemarin kita Tarakan Tengah, tapi kita akan diskusikan kalau terkait dengan anak sekolah ya, karena ini terkait dengan anak sekolah, penggunaan lokasi TPSU itu kan ada beberapa fasilitas sekolah dasar halamannya. Bersamaan dengan sosialisasi PSU juga diadakan penandatanganan deklarasi PSU aman dan damai. PSU Dapil Kota Tarakan I diadakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi karena adanya caleg terpilih yang melakukan pelanggaran administratif. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Muartakan.